Halo semuanya, balik lagi bersama Winning ID Hari ini gue mau mereview kaset game GTA V Kenapa gue mereview kaset ini? Karena kan game ini udah lama rilis ya, tahun 2013 Nah, karena banyak banget yang nanya di kolom komentar Bang, lo main game GTA V dimana? PS3, PS4, atau PC? Terus ada juga yang nanya Bang, lo download game GTA V dimana? Beli game GTA V dimana? Nah, di video ini gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber Winning ID Gue main game GTA V itu di PC Jadi gamenya berbentuk fisik, bukan digital Kalau kamu mau main game versi digital Itu kamu bisa download di Steam Itu kalau gak salah harganya Rp290.000 Atau kamu bisa beli langsung di Rockstar Dengan mendownload Rockstar Launcher Nah, kaset ini gue beli 2 tahun lalu ya Sekitar Rp600.000 Kenapa gue beli fisik, bukan digital Karena biar gak lama downloadnya Seperti yang kalian tau kan Game GTA itu kan file gede-gede Oke, kita langsung aja buka Mereview kaset GTA V Untuk tampilan depannya Seperti ini ya Standar lah game-game GTA Nah, mungkin kamu banyak yang belum tau Setiap seri game GTA Dari GTA versi PS2 sampai sekarang Itu di cover depannya pasti ada gambar helikopter Dari GTA 3 GTA VCCP GTA San Andreas Sampai GTA 5 Dan ini cover belakangnya Bahasa apa ini Kayaknya bahasa Spanyol Ya, ada disini Ada gambar-gambar gameplaynya Rockstar 18 tahun ke atas Made in Europe Buatan Eropa Ini sama seperti ini samping Oke, kita langsung aja buka Apa isinya Ini kasetnya Nah Ini isinya Ayo kita buka aja Nggak lupa isinya apa Pasong Oke, yang pertama ini ada Buku Panduan Buku manualnya Bahasa Bahasa Jerman Atau bahasa apa ini Gue gak tau Tapi gue gak tau Artinya ini Welcoming Zoo Grand Theft Auto Online Die of Venice Pillet Von Grand Theft Auto Online Artinya Dimana ada kemauan Disitu ada jalan Oke Ini Apa ini Oh ini Panduan Instalasi Dan Untuk Recruitment Minimal RAM 4GB Rekomendasi RAM 8GB Ini untuk VGA Kapasitas Hardisk Yang diperlukan Oke Kosong Oh iya Ini kan tadi Untuk Ini registrasi Untuk bonus Bonus Uang di game kita online Kalau ini registrasi Untuk game nya Nanti Oke Selanjutnya Ada map Atau Peta Oke Kita DTL5 Buka Aja DTL5 Los Santos Blaine County Ini pantai Mariana Beach Ini rumah Michael Disini Rumah Trevor Disini Rumah Franklin Itu Dimana Disini Kalau Masalah Oke Sekarang Kita Coba Buka Isi Kasen nya Oh Kok gini Buka Kita Pinggirin Dulu Ini Seperti Biasa Logo Game GTA 5 Ini Si Bedepah Trevor Kok Dia Sendirian Ya Si Michael Sama Franklin Mana Oh Disini Dia Ini Michael Ini Franklin Nah Total Semua Ada 7 DVD Di Kasen Ini Ini Amanda Istri Michael Lemar Ini Anak Michael Oh Ya Untuk Total Semua Instalasi Ini Itu Memakan Harddisk Sekitar 55 Giga Kalau Nggak Salah Jadi Waktu Itu Gua Harus Download Lagi Sampai 15 Giga 70 Tuan Total 70 Giga Kalau Sekarang Itu Game GTA 5 Sampai 90 Giga Jadi Bisa Kamu Bayangin Kalau Kamu Beli Di Steam 90 Giga Kamu Download Ya Download Hari Senin Minggu Baru Selesai Lumayan Lama Ya Oke Kita Coba Buka Selesai Satu CD Nah Ini CD Eh DVD Ya Bukan CD Salah Rockstar PC Red 18 Tungg atas Ini Isi Lamar Gak Ada Di Satu Di Dua Tiga Dekat Tulisannya Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh DVD Oke Ini Kemudian Dekat Masuk Boy Aduh Boy Oke Sekian dulu review cassette game GTA 5 nya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bye